Terima kasih ya, Mas. Ini memang curhat, Mas, saya kasih tahu. Saya Teddy Indrawijaya, pangkat letalan 1. Saya alumni Akademi Militer tahun 2011. Kami diseleksi dari masing-masing angkatan, darat laut udara, polisi. Kemudian saya terpilih, mewakili TNI. Tidak ada sama sekali, Mas. Tidak terpikirkan. Kalau pas pampres, pengamanan. Kalau kita kegiatan Bapak sehari-hari, sehingga Bapak bekerja lancar dan nyaman. Bapak Presiden memang tinggal di Bogor. Dan dari Bogor ke Jakarta itu 1 jam, Mas. Bila take off jam 8, otomatis berangkat dari sini jam 7. ataupun sebelumnya. Pertama tiba di kota tujuan, ya macam-macam. Bisa dimulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar, sertifikat tanah, atau perkesemian, atau peninjauan. Nanti breaknya saat makan siang. Biasanya kalau makan siang setelah sholat juhur, Bapak akan sholat juhurnya mampir dulu ke masjid terdekat. Dari pagi sampai malam, kemudian... Kelar acara bisa jam 9, jam setengah 10. Pasti saat tiba di hotel, itu Bapak tidak serta-merta istirahat. Pasti justru itu Bapak memikirkan yang lain. Bukan hanya memikirkan kungker, memikirkan ada kegiatan apa di nasional, kemudian mungkin di internasional ada apa, kemudian ada Bapak telpon sini, telpon menteri ini, telpon pejabat ini. Kalau ketemu warga itu, menurut saya Bapak istirahat, karena Bapak pasti gembira, ketawa. Kemudian, salam-salam itu menurut saya yang buat Bapak istirahat, karena bahagia di situ. Bersapa, canda, tawa, salaman dengan masyarakat di jalan. Kalau lagi sendiri, ataupun sudah selesai kegiatan, nonton Youtube, baca berita, ataupun menggunakan sosmed Bapak, bacain pesan-pesan direct message yang dikirim masyarakat itu, itu Bapak baca loh, mas. Jadi, kadang-kadang, wah ini, apa nih, coba dicek bener nggak keluhannya, itu yang dikirim tadi itu. Saya diucapkan terima kasih, mas. Bayangin. Makasih ya. Terima kasih ya. Bagi saya itu, senang banget gitu, mas. Ya... Terima kasih ya, mas. Ini namanya Churuhat, masa saya kasih tau. Bapak itu banyak, mas, idenya. Iya, unpredictable.